Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dipijat seorang disabilitas netra bernama Widianto saat mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial Bakti Chandrasa, Solo. Menurut Widianto, tubuh Ganjar terasa kaku dan ototnya tegang. Saat itu, Ganjar dipijat sekira 15 menit. Ada pun tarif untuk dipijat itu sebesar 40 ribu rupiah untuk satu jam. Selain ke Balai Rehabilitasi Sosial Bakti Chandrasa, Ganjar juga mengunjungi panti pelayanan sosial Wanita Wanodia Tama. Sebelum mengunjungi dua panti sosial yang berjejeran itu, Ganjar meresmikan operasional bus Transjateng di Wonogiri. Kunjungan Ganjar di Solo juga didampingi wali kota Gibran Raka Buming Raka. Saat dikunjungi Ganjar, kedua panti tersebut tengah mengadakan lomba untuk memperingati hut RI ke-78. Ganjar sempat menyaksikan lomba pecah air dengan peserta para disabilitas netra. Ganjar sempat menyaksikan lomba. Yang di dunia, yang di dunia, di rumah juga, di sini juga. Ako, ini sudah dapat pasien yang berapa? Terlalu, cerita udah ngelakan saja ya. Terlalu, di sini 1 jam sampai 1 jam. selamat menikmati